Intro Dalam menyambut hari jadi Polwan yang ke-71, Polres Metro Jakarta Utara menggelar kegiatan syukuran dengan tema Dengan semangat promoter, pengaklian Polwan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Acara ini dilaksanakan di gedung utama Aula Serbaguna Polres Metro Jakarta Utara. Gendang dan solawat yang dilantunkan oleh 20 orang personil Polwan mengiringi Kapolres Kombes Pol Budiher di Susianto memasuki Aula Serbaguna dan juga diikuti oleh 6 Kapolsek dari wilayah hukum Polres Metro Jakarta Utara beserta para ibu Bayangkari. Masih dalam rangka kegiatan hari jadi Polwan, diadakan juga kegiatan amal berupa bantuan dari Kapolres kepada para anak yatim Yayasan Al-Amin, Kalibaru, Cilinjing, Jakarta Utara. Para anak yatim yang berjumlah 17 orang tersebut datang dengan didampingi Ustadz Imam dan pengurus Yayasan Al-Amin. Kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kita memberi hati hari Polwan. Jadi kita syukuran dalam rangka dirgahayu atau hari pulang tahun Polwan ke-71. Tadi sudah kita saksikan bahwa sudah cukup banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Polwan, Polres Metro Jakarta Utara. Tentunya ini menjadi cambuk buat kita untuk ke depan agar bisa lebih baik lagi. Jadi lebih banyak lagi kegiatan lagi yang bisa dilakukan oleh Polwan, Polres Metro Jakarta Utara. Kalau tadi saya lihat banyak ragamnya mulai dari yang sifatnya sosial, sifatnya kedinasan, sampai yang katakanlah sifatnya ibadah juga sudah dilakukan oleh Polwan, Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.